Intro Halo, salam balik ya teman-teman Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu ya Amin Mungkin kamu pernah mengalami dan berada di kondisi bahwa Aku ini sudah lelah Dan aku itu sebenarnya capek Capek ngeladenin kamu Capek terhadap seseorang yang mungkin terus-terusan ada di dalam pikiran dan juga ingatan kamu Atau mungkin juga ada di dalam perasaan hati kamu yang paling terdalam Ada kalanya orang ini bisa bertahan Bisa berjuang Dan ada kalanya dia menyerah dan merasakan sebuah lelah di dalam hatinya Ada indikasi bahwa selama ini harapan yang sudah kamu tunggu-tunggu Ini tidak kunjung menemukan sebuah hasil Sehingga kamu merasakan sebuah kelelahan Nah, di tema hari ini Kevin akan melihat dari risalah suara hati teman-teman Temanya tentang aku sudah lelah dan bagaimana nanti aku memulai kehidupanku tanpa kamu Oke, sebelum ke pembacaan buat teman-teman semua ya Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel Youtubenya Dan yang baru bergabung di channel Youtubenya Kevin Kevin juga mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua ini selalu memberikan energi positif untuk kita semua Ayo kita sama-sama dukung channel Youtube ini Biar semakin berkembang ya Oke, sebelum ke inti pembacaan Kevin akan melihat dulu bagaimana sih energi kamu Tenang tentang tema hari ini Aku sudah lelah dan bagaimana nanti aku memulai kehidupanku Tanpa kamu, risalah suara hati Oke, sambil Kevin shuffle kartunya Usahakan untuk teman-teman untuk fokus pada diri Untuk fokus pada diri dan rasakan tentang lelah kamu Rasakan tentang rasa kecewa kamu Harapan yang kosong atau mungkin juga sebuah penolakan dari seseorang Oke, ada kartu yang loncat ya teman-teman Kartunya adalah Four of Swords Ini adalah energi kamu Ada The High Priestess Knight of Cup Seven of Coin Wow Energinya disini memang kelelahan ya teman-teman Ini kartunya tadi loncat ya Bisa teman-teman lihat ya Ada kartu Four of Swords Disini ada sosok seseorang yang tertidur di dalam ranjangnya Dia seolah-olah sedang sakit Beristirahat disini Ini menandakan bahwa diri kamu memang sedang kelelahan Kamu memang lelah dari segi pikiran Kamu lelah dari perasaan yang tidak menentu Dari seseorang yang mungkin sudah terlalu banyak memberikan luka Terlalu banyak memberikan sebuah harapan kosong Sehingga kamu merasakan bahwa Aku sudah lelah Aku disini menyerah Dan aku tidak tahu Apa yang akan terjadi kepada kamu nanti Aku tidak mau tahu Tapi terkadang Perasaan kamu ini justru Semakin datang dan semakin penasaran Tentang si dia Ada kartu The High Priestess Tapi kartunya Reverse Card Disini mengindikasi bahwa Kamu masih mencoba mencari tahu Apa yang sebenarnya dia lakukan terhadap kamu disini Masih ada rasa penasaran dari diri kamu Artinya apa Di saat mungkin Kamu merasa kelelahan disini terhadap dia Kamu belum menemukan sebuah jawaban Yang kamu cari selama ini dari si dia The High Priestess ini juga bercerita tentang Sesuatu yang disembunyikan Yang belum terungkapkan disini Kamu memang merasakan bahwa Perasaanku Ini sudah Hancur Sudah tidak lagi memiliki motivasi yang Ada dalam diri aku Dan disini The High Priestess yang terbalik Mengindikasi bahwa Kamu sudah tidak lagi percaya kepada dia Inilah memang Ada perasaan Kesadaran dari diri kamu bahwa Yang aku rasakan selama ini terhadap kamu Ini adalah sebuah kesedihan Perasaan yang tidak menentu Hingga terkadang Aku berpikir Untuk Menutup Hubungan ini Bersama kamu Dan Aku pengen banget rasanya Melupakan kamu seutuhnya disini Apakah aku disini Masih memiliki harapan kepada kamu Ada Di dalam Pikiran bahwa sadar kamu disini Kamu sebenarnya ya Masih memiliki harapan Untuk Memaafkan dia Banyak hal yang mungkin sudah kamu lakukan Yang sudah kamu korbankan kepada si dia Kamu sudah Mempercayai dia Kamu sudah memberikan sesuatu hal yang Mungkin Buat kamu adalah Nilainya gak seberapa Tapi disaat aku mencintai seseorang Maka aku akan memberikan itu semua Tapi Hasilnya Sebuah kesedihan teman-teman Lalu disini ada kartu seven of coin Tentang sebuah penundaan Segala sesuatu yang kamu rasakan Terhadap dia Ini hasilnya adalah sebuah penundaan saja Tidak ada hal yang lebih Yang Bisa kamu dapatkan disini Dan Kamu hanya Terus-terusan Menunggu 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 Kapan Kapan Cinta dia berbuah Kapan cinta dia ini Memberikan sebuah hasil yang Bermanfaat untuk aku disini Bisa teman-teman lihat ya Di dalam simbol kartu tarot ini Ada sosok energi feminin Atau energi maskulin disini Dia mencoba Menunggu sesuatu disini Ekspresinya menunggu Dan Ada buah-buahan Yang ada di atas sini Tapi belum matang Artinya apa? Ini mengindikasi bahwa Buat apa aku Terus-terusan menunggu Cintamu yang matang Apakah Aku menunggu Keajaiban Untuk buahmu Jatuh Dan aku bisa Merasakan cinta kamu Apakah harus Ada tiupan angin Yang mungkin Harus menjatuhkan Cinta kamu disini Aku gak mau Hubungan aku ini Sama kamu ini Keterpaksaan Aku lelah Menjalani ini semua Dan mungkin Untuk hari ini Aku Sudah salah menilai kamu Bahwa segala sesuatunya Yang aku berikan kepada kamu Tentang perasaan aku Ini Tidak bermakna Apapun di mata kamu Mungkin Aku hanya Bongkahan batu Di luar sana Yang tidak dipedulikan Oleh orang lain Tapi aku yakin Aku masih tetap kokoh Berdiri Untuk cintaku Yang sudah hilang Untuk orang yang sudah Berbohong kepada diriku Aku masih bertahan disini Bahwa Sejatinya Hatiku akan aku berikan Kepada orang lain Yang mungkin Bisa Membalas cintaku disini Kartu Knek of Cup Teman-teman Tentang kesatria Yang akan memberikan Cupnya Atau perasaannya Kepada orang lain Namun Disini dia masih Mencari Mencari Dan mencari Siapakah sosok itu Yang pantas Aku berikan perasaan disini Di saat kamu lelah Kamu selalu berdoa Ya Tuhan Mudah-mudahan Kelak nanti ada orang baru Yang mungkin Bisa mengobati Perasaanku ini Dan menghapus Segala luka Yang pernah aku alami Bersama dia disini Tentang risalah Suara hati kamu disini Memang Sangat dalam Bahwa Energi kamu Memang kelelahan Di awal Apakah Kondisi seperti ini Kamu mampu Dan bertahan Menghadapi situasi Kemelut perasaan Bersama dia Walaupun Berat teman-teman Walaupun Hal ini Menyiksa diri kamu Membuat kamu ini Terus-terusan Menghianati diri sendiri Tapi Kamu terlalu lama Bertahan pada luka Kamu terlalu lama Mendapatkan Perasaan yang tak terbalaskan Seperti ini Bisa teman-teman lihat Ada sosok yang tertusuk Sepuluh pedang Dan di belakangnya Ada anjing yang sedang Menggonggong Mungkin Ini adalah Bentuk Perasaan kamu Bahwa selama ini Aku hanya menyimpan luka Luka-luka Dan aku tidak Mempedulikan Orang lain Mau berkata apa Terhadap aku Tapi aku masih Merasakan luka itu Terhadap kamu Apakah aku menikmati Kesendiraanku Dan lukaku disini Ada indikasi Teman-teman ini Hanya menikmati Lukanya Dan kamu Tidak healing Atau menyelamatkan Diri kamu disini Berbahaya teman-teman Karena kartunya adalah Teen of Swords Dan ini mengindikasi bahwa Semakin banyak Kamu menerima luka Dari seseorang disini Semakin banyak Dirimu ini Tidak lagi Memiliki semangat hidup Bara api dalam diri kamu Terutama dari cinta kamu Ini perlahan akan Redup Dan pudar Jangan sampai mati Api cinta di dalam diri kamu Agar apa Agar kamu nantinya ini Tidak ada rasa traumatis Terhadap hubungan baru Aku takut mencintai Aku takut mencintai Orang baru lagi Mungkin disaat aku mencintai Orang baru lagi Aku akan terluka Ada indikasi bahwa Untuk saat ini Teman-teman yang mungkin Merasa sudah lelah Dengan seseorang Alangkah baiknya Untuk hari ini Aku memaafkan diriku sendiri Tentang apa yang aku lakukan Selama ini Yang terus-terusan Menerima luka Dari seseorang Yang terus-terusan Menunggu harapan kosong Aku harus sadar Bahwa selama ini Aku telah dipermainkan Dan diperbudakan Oleh cinta yang fanah Ayo Teman-teman Kita sama-sama Bangkit bersama disini Untuk bisa Menumbuhkan hati kita Dan perasaan kita Menuju sebuah kebahagiaan Yang kita cari selama ini Energi paling kuat disini Teman-teman Kek Pin bisa merasakan bahwa Ada sodiak yang Berayaman udara Dan dia sepertinya Sangat kelelahan Dan pengen banget Lepas dari Ini semua Mungkin kamu sakit Secara fisik Karena Rasa sakit Di dalam Dada kamu ini Tidak terobati Dia adalah Libra Mudah-mudahan Kamu yang bersodiak Libra disini Atau mungkin Teman-teman Yang bersodiak lain disini Bisa sembuh Dari luka hati ini Lalu disini Ada The High Priestess Dia adalah Cancer Cancer memang sangat rapuh Mendalami isi hati dia Tapi terkadang Dia memiliki empati yang tinggi Untuk bisa bangkit Di dalam diri dia Di saat Kondisi dia Merasa tidak baik Maka Bangkitkanlah Perasaan Semangat kamu disini Bangkitkanlah empati kamu Untuk Peduli Pada diri kamu sendiri Buat apa Kamu mempedulikan Orang lain Yang notabene Adalah Talu banyak Menyimpan luka Kepada kamu disini Lalu disini Ada kartu Connect of Cup Kesatria Cup Energinya memang Sangat Feminim Dan terkadang Dia memiliki Sisi melankolis Yang cukup tinggi Sehingga membuat Kamu ini Terus-terusan Menikmati Sebuah kehanyutan Perasaan Mungkin kamu menikmati Itu semua Dengan mendengarkan Lagu Yang membuat Suasana hati kamu Semakin hanyut Dia adalah Aquarius Dekan pertama Aquarius Dekan pertama Itu Februari Tanggal 9 Sampai dengan Tanggal 18 Dan juga ada Pisces Pisces Dekan pertama Dan dekan kedua Itu tanggal 19 Sampai 28 Februari Dan Maret Tanggal 1 Sampai dengan Tanggal 10 Maret Aquarius Dan Pisces Yang mungkin Di saat Perasaannya hanyut Terhadap dia Kamu mencoba Meninabobokkan Perasaan kamu Dengan alunan Lagu-lagu Yang mungkin Bisa menghantarkan Dan menenangkan Isi pikiran kamu Di sini Lalu ada Kartu Seven of Cup Kartu Seven of Cup Ini Energinya memang Betah menunggu Dan Betah merasakan Hal yang Mungkin Menyakitkan Di sini Mungkin Kamu Belum ada Sebab pergerakan Nyata dalam diri kamu Sehingga Kondisi kamu Stuck Seperti ini Dan Dia adalah Taurus Yang mungkin Selalu Menyalahi diri sendiri Kenapa Aku tidak Di sampingmu Kenapa Bukan aku Yang layak Untuk kau Cintai Di sini Dan di sini Dan di sini Ada kartu Teen of Swords Yang Terlalu lama Mendapatkan Sebuah luka Dan Dia pertahan Di dalam Topeng Diri dia Dia adalah Gemini Gemini Kamu adalah Salah satu Sodiak Yang mungkin Cukup Pandai Menyembunyikan Perasaan kamu Dan Menyembunyikan Isi hati kamu Kepada orang lain Di luar sana Tapi Di dalam Pembacaan Kevin Tentang Risalah Suara Hati Perasaan Kamu ini Tidak Bisa Disembunyikan Lagi Ayolah Untuk Kamu Gemini Atau Untuk Sodiak Lain Cobalah Untuk Berdamai Dengan Diri Sendiri Jangan Terlalu Lama Memikirkan Dia Kita Harus Bangkit Sejatinya Di dalam Pembacaan Kevin Kevin Selalu Menyapa Kalian Dengan Salam Kebahagiaan Semoga Kebahagiaan Selalu Menyertai Kalian Semua Maka Alangkah Baiknya Mulai Detik Ini Di saat Kamu Selesai Menonton Video Kevin Ayo Kita Sama Sama Untuk Menemukan Kebahagiaan Yang Kita Cari Dengan Cara Tidak Menghianati Diri Sendiri Disini Oke Tentang Risalah Suara Hati Kamu Ternyata Memang Harus Ada Healing Dari Diri Kamu Di saat Perasaan Lelah Seperti Ini Kalau Kamu Hanya Pasrah Pasrah Saja Dan Hanya Menikmati Momen Momen Lukanya Itu Saja Ini Lama Lama Kamu Sudah Menyiksa Diri Kamu Terutama Dari Perasaan Kamu Perasaan Perasaan Tidak Tidak Terlihat Teman Tapi Lukanya Semakin Kronis Dan Jika Luka Ini Tidak Diobati Kamu Akan Susah Membuka Lembaran Baru Kepada Orang Baru Yang Akan Masuk Kedalam Kehidupan Kamu Oke Kita lanjut Ada Energy Apa Disini Ada Cartoon The Tower The Tower Bercerita Tentang Sebuah Kehancuran Ya Memang Aku Dengan Kamu Hubungannya Memang Sudah Berhancur Disini Tidak Ada Lagi Benteng Yang Bisa Aku Pertahankan Disini Komitmen Gak Ada Keintiman Buat Apa Gairah Aku Sudah Tidak Lagi Tertarik Dan Minat Terhadap Kamu Lalu Permasalahannya Apa Permasalahannya Ini Ada Di Hati Kamu Ada Di Perasaan Kamu Ada Di Energi Kamu Yang Kelelahan Cape Dan Kamu Harus Tahu Tentang Kehancuran Ini Bukan Hanya Menghancurkan Tentang Hubungan Kamu Bersama Dia Saja Tapi Sudah Menghancurkan Bara Api Dan Semangat Cinta Kamu Disini Cinta Kamu Jangan Sampai Hilang Jangan Sampai Pudar Di Saat Itu Cinta Kamu Pudar Hilang Untuk Menemukan Orang Baru Kamu Sudah Tidak Lagi Mempunyai Kepercayaan Diri Lagi Jika Hal Itu Hilang Maka Ayo Kita Sama-sama Sadari Bahwa Aku Dengan Kamu Ini Sudah Berakhir Aku Dengan Kamu Ini Sudah Hancur Buat Apa Aku Selalu Memikirkan Kamu Disini Level 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 Tertinggi Mencintai Adalah Mengikhlaskan Level Tertinggi Kebohongan Adalah Kalimat Itu Tidak Pernah Ikhlas Melihat Kebahagiaan Kamu Dengan Orang Lain Mungkin Kita Selesai Tanpa Pernah Memulai Apakah Aku Berlebihan Dalam Mencintai Seseorang Sehingga Tuhan Menegurku Dengan Patah Hati Sadari Itu Dan Energi Tentang Kamu Disini Kepin Berdoa Dan Kepin Selalu Mohon Mudah Mudahan Sahabat Kepin Sahabat Kebahagiaan Kepin Disini Bisa Lepas Dari Seseorang Yang Terus Membelenggu Terutama Dari Emosi Kamu Ada Energi Apa Lagi Disini Seven Of Cut Tentang Impian Impian Yang Selama Ini Sudah Kamu Tinggalkan Teman Teman Sudah Berapa Banyak Impian Yang Sudah Kamu Abaikan Sudah Berapa Banyak Impian Yang Sudah Kamu Tinggalkan Disini Padahal Aku Harus Bahagia Aku Harus Bisa Menemukan Segala Sesuatu Yang Aku Cita-citakan Disini Bukan Hanya Kebahagiaan Saja Tapi Aku Membutuhkan Kebahagiaan Materi Untuk Aku Agar Apa Agar Hatiku Tenang Agar Mungkin Aku Tidak Beruntung Dalam Urusan Cinta Tapi Aku Yakin Aku Akan Beruntung Dalam Hal Materi Karena Apa Materi Mungkin Bisa Menyembuhkan Aku Bisa Mengobati Aku Dari Rasa Kecewa Yang Sudah Kamu Perbuat Sama Aku Disini Energinya Memang Sangat Dalam Dan Kevin Merasakan Bahwa Yang Kevin Bacakan Disini Ada Beberapa Kisah Yang Secara Pribadi Kevin Rasakan Mari Kita Sama Sama Yuk Teman Teman Kevin Ngajak Sama Teman Teman Semua Disini Untuk Bangkit Agar Mimpi Kamu Disini Tidak Hilang Kita Bangun Lagi Bersama Sama Wow Ini Tentang Risalah Suara Hati Seperti Kevin Pribadi Sebagai Reader Ini Merasakan Apa Yang Kalian Rasakan Karena Segala Sesuatunya Kita Pasti Pernah Merasakan Lelah Terhadap Kondisi Seseorang Lelah Terhadap Keadaan Dan Ada kalahnya Kita Menyerah Mungkin Disini Waktu Yang Tepat Untuk Kita Menyerah Pada Dia Menyerah Bukan Berarti Kalah Menyerah Adalah Bentuk Tindakan Dimana Kita Lebih Mencintai Dan Menyayangi Diri Sendiri Pack of One Yakin Kita Yakin Kita Bisa Kita Mampu Dan Kedepannya Nanti Kita Akan Melihat Sebuah Cahaya Kita Akan Melihat Gairah Baru Ya Teman Teman Kartunya Pack of One Tentang Sebuah Gairah Yang Tertanam Di Dalam Diri Kita Bahwa Sejatinya Di Saat Kita Healing Di Saat Kita Sudah Menyadari Tentang Lelahnya Berada Dalam Situasi Seperti Ini Di Saat Kita Bangkit Menemui Mimpi Kita Maka Ada Hal Positif Disini Tentang Hal Baru Untuk Diri Kita Semangat Cinta Kita Tidak Akan Pernah Padam Di Saat Kita Berjalan Menjauh Dari Dia Kita Akan Mendaki Ketempat Yang Jauh Lebih Tinggi Yaitu Kebahagiaan Dan Aku Akan Memperlihatkan Aku Lebih Bahagia Oke Ada Energi Apalagi Disini The Hangman Terkadang Ego Terbesar Seseorang Adalah Tidak Pernah Menghiraukan Apa Yang Orang Lain Katakan Aku Selalu Mengikuti Apa Yang Aku Mau Mungkin Disini Orang Lain Tidak Mendukung Aku Atau Bahkan Mereka Tidak Peduli Dengan Apa Yang Aku Alami Disini Maka Yang Bisa Bangkit Ini Adalah Diri Kamu Sendiri Dan Harus Mandiri Gak Usah Teman-teman Semua Disini Mengharapkan Orang Lain Yang Akan Membantu Kita Tapi Sejatinya Di saat Kondisi Seperti Ini Yang Bisa Menolong Itu Siapa Diri Kita Sendiri Bukan Orang Lain Bukan Teman Kamu Bukan Sahabat Kamu Mungkin Ada Kalanya Apa Yang Kita Rasakan Ini Bertentangan Dengan Mereka Mereka Hanya Selalu Mendukung Ayo Bangkit Buat Apa Kini Mikirin Dia Terus Tapi Terkadang Kamu Menolak Perkataan Mereka Agumen Mereka Maka Langkah Baiknya Kembali Kepada Diri Kamu Sendiri Dan Mendalami Isi Perasaan Kamu Bahwa Lelah Sakit Hancur Ketiadaan Langkah Kita Hilang Rencana Kita Hilang Cita Cita Kita Terlewatkan Ayo Sama Sama Teman Teman Kita Bangkit Mulai Saat Ini Untuk Diri Kita Sendiri Bahwa Lelahku Disini Sudah Usai Dan Aku Memulai Sebuah Kehidupan Baru Disini Ada S of Coin Harapan Akan Tumbuh Seiring Waktu Berjalan Dan Disaat Aku Bangkit Disini Disaat Aku Memulai Kehidupanku Aku Akan Menemukan Jati Diriku Yang Baru Bisa Teman Teman Lihat Disini Ada Sosok Angel Yang Memegang Coin Dan Ada Bunga Tulip Disini Yang Tumbuh Di Bawah Dan Ada Seekor Singa Disini Artinya Apa Kita Bisa Bangkit Kita Baru Kita Bisa Berani Disini Harapan Akan Datang Dan Cinta Baru Tentunya Akan Hadir Mewarnai Hidup Kita Mungkin Lelah Seperti Ini Tidak Kunjung Usai Tapi Percayalah Bahwa Esok Hari Kita Bisa Melalui Ini Semua Karena Yang Namanya Sebuah Kehidupan Itu Seperti The Wheel Of Fortune Di Dalam Kartu Tarot Roda Akan Selalu Berputar Kita Merasakan Bahagia Tidak Hanya Sekali Kita Merasakan Sedih Tidak Hanya Sekali Kita Merasakan Keberuntungan Tidak Hanya Sekali Maka Kita Ubah Dari Diri Kita Sendiri Untuk Ini Kita Yang Menentukan Dan Harus Ada Semangat Serta Doa Kepada Tuhan Kita Bahwa Aku Sudah Lelah Seperti Ini Aku Pengen Bangkit Dan Mudah-mudahan Apa yang Kepin Sampaikan Disini Bisa Memotivasi Teman-teman Semua Kartu Tint 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 Ini adalah Kebahagiaan Dan Suka Cita Bisa Teman-teman Lihat Ada Banyak Sosok Yang Memberikan Sebuah Suka Cita Disini Kegembiraan Akan Hadir Di Saat Kita Sudah Bangkit Dari Rasa Lelah Ini Buat Apa Kita Hanya Termengenu Dan Kita Hanya Melihat Lagi Memori Kebelakang Tentang Dia Ini Membuat Lelah Membuat Kita Tidak Bisa Memiliki Sebuah Motivasi Diri Lalu Kedepannya Adalah Hal Yang Bagus Untuk Kita Bahwa Kebahagiaan Sejati Akan Kita Dapat Dan Kartu 10 Koin Ini Adalah Sebuah Titik Kebahagiaan Kita Akan Menemui Ini Semua Teman Teman Kita Akan Melihat Senyum Kita Akan Kita Utarakan Kepada Orang Orang Yang Notabene Adalah Orang Yang Sudah Selalu Mendukung Kita Dan Kebahagiaan Akan Kita Berikan Kepada Mereka Semua Disini Kartunya Cukup Bagus Bisa Teman Teman Lihat Ada Ada Banyak Sosok Disini Ada Empat Sosok Yang Bersuka Cita Ada Anak Kecil Disini Lalu Ada Alat Musik Yang Dimainkan Artinya Apa Kedepannya Kebahagiaan Yang Kita Cari Ini Akan Kita Dapatkan Dan Kita Lebih Bahagia Dari Dia Oke The devil Tentang Sesuatu Hal Yang Membelenggu Pikiran Kita Tentang Ketakutan Ketakutan Kita Yang Kita Alami Mungkin Kamu Takut Kehilangan Dia Mungkin Kamu Takut Bahwa Aku Tidak Lagi Bisa Mencintai Nya Tapi Di saat Kamu Bisa Lepas Dari Ini Justru Adalah Kebahagiaan Kamu Buat Apa Terlalu Terikat Kepada Hubungan Yang Hanya Menyisakan Sebuah Hasrat Saja Teman Teman Ini Ada Indikasi Bahwa Hasrat Kamu Terhadap Dia Ini Adalah Bentuk Belenggu Dari Sosok The Devil Bisa Teman Teman Lihat Napsu Atau Hasrat Ini Tercipta Dari Bentuk Kegelapan Manusia Di saat Kita Terlalu Terhanyut Dalam Rasa Ini Hasrat Ini Maka Sosok Devil Akan Menguasai Itu Semua Mungkin Ada Setan Di Dalam Diri Kita Ada Iblis Dalam Diri Kita Sehingga Kita Hanya Terlena Pada Sebuah Kekosongan Semata Kita Harus Sadari Mulai Saat Ini Kita Harus Selalu Berdoa Kepada Tuhan Ya Tuhan Lepaskan Aku Dari Belenggu Ini Mungkin Ini Ada Kaitannya Dari Sosok Setan Yang Terus Terusan Mempengaruhi Pikiran Kita Sehingga Kita Lupa Untuk Berdoa Oke Temperance Temperance Ini Adalah Malaikat Pelindung Seseorang Dimana Dia Akan Selalu Memberikan Sebuah Kebahagiaan Dan Sebuah Keseimbangan Jiwa Di Saat Kita Memohon Pada Tuhan Bahwa Mungkin Aku Terbelenggu Oleh Sosok Iblis Sosok Devil Yang Terus Terusan Mengganggu Hasrat Aku Sehingga Aku Terus Terpatri Pada Dia Di Saat Kita Menyadari Bahwa Sosok Temperance Ini Menaungi Kita Di Saat Kita Berdoa Maka Segala Sesuatunya Akan Menjadi Seimbang Ada Indikasi Bahwa Kita Dingatkan Untuk Selalu Berdoa Kepada Tuhan Di Saat Rasa Sakit Itu Datang Tapi Kita Terus Terusan Kepikiran Dia Ada Indikasi Bahwa Diri Kita Memang Sedang Dirasuki Oleh Sosok Sosok Devil Sosok Iblis Yang Sesungguhnya Dimana Dia Memelenggu Perasaan Kita Disini Disini Bukannya Kepin Menakuti Teman-teman Tapi Pasti Teman-teman Tau Di Dalam Diri Manusia Ini Ada Sosok Iblis Ada Sosok Malekat Iblis Inilah Yang Bermain Di Dalam Hasrat Kita Malekat Akan Menyembuhkannya Dari Doa Dan Harapan Kita Dari Hal Yang Positif Ini Adalah Devil Ini Adalah Angel Kamu Mau Pilih Yang Mana Sementara Kebahagiaan Akan Kita Dapatkan Di Saat Kita Lepas Dari Rasa Sakit Ini Oke Mungkin Seperti Itu Pembacaan Dari Kepin Tentang Risalah Suara Hati Dan Energi Yang Kepin Bacakan Ini Memang Ada Kaitan Dari Dari Diri Kepin Dan Kepin Selalu Berterima Kasih Sekali Tentang Kemampuan Yang Kepin Punya Dari Membaca Kartu Tarot Ini Kita Bisa Belajar Bersama Sama Kita Bisa Sharing Bersama Sama Bahwa Kartu Tarot Itu Bukan Hanya Untuk Meramal Ramal Saja Tapi Dia Bisa Menjawab Segala Sesuatu Yang Ada Dalam Diri Kita Termasuk Tentang Risalah Suara Hati Mudah Mudahan Teman Teman Semua Disini Bisa Bangkit Bersama Sama Agar Kita Menemukan Kebahagiaan Disini Mungkin Seperti Itu Aja Pembacaan Dari Kepin Dan Kepin Mengucapkan Terima Kasih Sekali Buat Teman Teman Yang Selalu Men-support Channel Youtube Kepin Dan Ayo Kita Sama-sama Mendukung Channel Youtube Ini Biar Terus Berkembang Dan Bisa Memberikan Sebuah Motivasi Kepada Teman Teman Semua Terima Kasih Dan Kepin Tunggu Kalian Di Video Selanjutnya Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton